Intro Halo teman-teman SobatZo, dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di Jurnal Segendut Bareng host ganteng kalian, Angga The Zodiacs Dan ya, seperti biasa, maafin suara gue ya teman-teman Kita baru aja 2 hari yang lalu nyelesain jilin keempat dari Cariti Livestream 24 jam dari SobatZo untuk Indonesia Di video kali ini teman-teman Kita mau ngebahas tentang 2 item untradable baru yang ada di Grotopia Yang pertama, bisa kalian beli di store baru kemarin Dan yang satunya lagi adalah item dari legendary brand series ketiga Kita bakal lihat bentuknya seperti apa Walaupun yang satunya udah gue pake beberapa hari Apa fungsinya, bagus atau enggak Yang item yang satu ini dari store, kapan kira-kira bisa dijual Dan kira-kira, worth it gak sih buat dibeli Kita bakal lihat sama-sama yuk Jadi langsung aja tanpa panjang-panjang lagi Tanpa bahasa panci lagi Kita ke Bahasanya Enggak, enggak Kita ke Inklan Teman-teman SobatZo, kalau kalian adalah seorang farmer tapi gak punya waktu buat ngebrick farmable Dan lagi cari orang buat bisa ngebrick farmable kalian Atau kalian lagi pengen nawarin jasa Tapi gak tau mau nawarin jasa di war mana Kalau itu adalah masalah kalian Dan sewa kerja adalah jawabannya teman-teman SobatZo War sewa kerja ini langsung di link dari war by jasa Jasa dan service Dan buat kalian yang pengen jadi admin Harga akses adminnya itu dari 4DL sampai 3DL tergantung jauh dekatnya Room kalian dari white door Kalau misalnya gak mau jadi admin teman-teman SobatZo Kalian juga bisa jadi CO admin atau wakil admin Dengan harga akses 3DL sampai 2DL tergantung sama Jauh dekatnya kepada white door Dan apa sih yang ditawarkan oleh sewa kerja? Banyak banget teman-teman SobatZo Bisa kalian lihat di tengah war sini Ada jasa craft, jasa kill quest, jasa SB, copy lagu, jasa design Ngewarnain, shatter quest, ada CV, ada jasa brick, penyewaan gaya UT, growth scan Dan masih banyak lagi kalian bisa langsung aja datang kesini Dan cek langsung di pertengahan warnya ada seluruh harganya Dan setelah kalian jadi admin disini Kalian akan diberikan fossil spot secara gratis Jadi tunggu apa lagi? Kalau kalian gak punya waktu buat nge-break Dan pengen cari orang buat nge-breakin farmable kalian Atau kalian mau menawarkan jasa kalian Silahkan datang ke sewa kerja Buat jadi admin atau jadi pelanggan setia Terima kasih banyak Oke, dua item untradable baru Teman-teman SobatZo, dua item ini yang pertama teman-teman adalah item dari store yang gue bilang tadi ya Crown of the season dijual hanya tiga hari dan harusnya dari kemarin hari ini besok adalah hari terakhir ya teman-teman Kalian bisa beli ini seharga 9,99 10 dolar lah 10 dolar dan Oke, ini hanya bisa di-trade nanti setelah tanggal 1 Agustus To avoid refund fraud This item has been made untradable until August 1st 2021 Jadi ini itemnya masih untradable sampai nanti tanggal 1 Agustus Dan kalau kita lihat disini dia adalah antler ya Ada kayak tanduk gitu Dan ada 4 season Kalau disini dia bilang kita mesti Nekan Konci pas di diri kita sendiri Untuk memodify this item property Jadi kayak rift cap nih Bisa di setting-setting Ini mantep banget Hmm, dikarenakan gue punya lumayan banyak ovopoint Terima kasih banyak WIB Tokopedia Sekarang gue bakal ambil dulu ini teman-teman sobat zo Gue bakal convert dulu ovopoint gue ke Google Play Store Lewat Tokopedia Walaubis itu gue bakal beli Google Play Card Dan gue bakal claim ini Tunggu sebentar ya teman-teman Nanti kita balik lagi Teman-teman sobat zo Udah gue beli Ini dia Crown of the season Tapi sebelum kita masuk bahasannya Gue tadi beli 2 kali teman-teman sobat zo Nah, jadi gini Gue punya 2 handphone nih Ini sama-sama realme Dan ini adalah handphone tempat akun AAP The Zodiacs Gue diaktifin Kalau yang ini adalah handphone tempat akun gudang gue di AAP Tadi karena AAP yang ini lagi di charge Gue belinya pake handphone yang ini Yang warna hijau Oh, kena green screen ya? Iya kan? Nah, pas gue beli disini Padahal Google Play Store-nya pake Gmail gue Pake Gmail-nya The Zodiacs Tapi begitu gue beli Perginya ke akun gudang gue Nah, itu dia tuh gue bingung kenapa Nah, terus mau gak mau gue beli lagi pake handphone yang ini Jadi 2 sekarang gue punya crown of the season Moga aja harga yang daik ya Kalau sampe drop sayang duit gue Udah udah, kita lewatin dulu itu Jadi hati-hati buat kalian yang mau beli Pastikan pake handphone kalian Kalian AAP akun utama kalian ya Jangan sampe Kayak ada sebelumnya akun yang di AAP Takutnya malah masuk ke akun yang itu Gondok gue beli 2 Jadinya Kita lepasin dulu semua item-item kita Temen-temen Oke, ini dilepaskan dulu Oke, oke Anches, Google Anches mana? Oh, ini dia Tuh, mata gue clear ya temen-temen ya Jadi ini Enggak emang matanya begitu Terang kita pake Set Eh, apa efeknya penasaran aku? Bentar, efeknya apa? Double jump crown of the season Set, set Dan gak ada Gak ada ini ya Gak ada kayak Apa namanya? Parasol efek Gak ada Lalu kalau ngegebuk Oh, ngegebuk keluar angin Siap Matanya juga begitu ya Warnanya hijau Aduh, gue pake ini lagi Tunggu kita ganti dulu temen-temen Nah Ijo juga sih, cuma beda lah ya Oke Kalau disini gak keliatan Ada aura jalannya juga Dan mari kita lihat Kita tadi suruh range Ini dia Crown of the season Oh, ada bisa di non Kalau non gimana dia bentuknya? Update Kalau non Dia beneran gak ada apa-apa Aura gak ada Yang jalan-jalan juga gak ada Dan efek saat dia nembak Tetap angin-angin Tapi matanya warnanya putih Dan aslinya dia warna coklat Temen-temen Oke, mantap Lalu kalau spring Seperti apa? Spring Oh, spring warna merah Auranya seperti ini Warna pink Dan kelilingannya bunga sakura Kalau jalan ada bunga sakura Maka iya sih Iya sih Masuk akal sih Dan warna matanya juga ikut berubah Tapi tetap pake angin-angin Dia nembak ya Oke, warna merah Keping-pingan ya temen-temen ya Ini buat set pinky yang kemarin tuh Cukup lumayan ini Warna antelernya berubah gak sih? Berubah ya rasa gue ya Ini tadi aja yang pertama hijau kan Lalu summer Oh, summer ini warna hijau pertama tadi Iya Antelernya berubah Ada daun-daunan Dan warna auranya hijau Kalau nembak matanya juga berubah jadi hijau Siap Lalu berikutnya autumn Autumn warna apa dong? Merah dong ya harusnya Oh, enggak juga Orang Oke, antelernya berubah warna orang Nembaknya tetap angin Matanya berubah jadi warna orang Dan auranya jadi warna orang juga ya Ada Fallen Leaf Kalau kita jalan Cie, Fallen Leaf Artinya warna biru dong Kalau misalnya winternya Biru sih Tapi gak biru-biru banget juga ya Kalau jalan ada winter-winternya gitu Ada snowflake Terus warna Ininya warna Apa nih? Biru ke abu-abuan Andrelernya warna hitam Kita bisa Meng-make and match dong Misalnya pengen hitam sama spring Bisa hitam pinki Oh, auranya ngikut warna horn ya teman-teman ya Eh, auranya ngikut warna aura Iya, iya enggak Terus Efek jalannya ngikutin warna horn Artinya kalau warna hornnya kita pingin Oh, trailnya tetap Oh, trail itu ya trail Aura ya, aura season Artinya warna antelernya Ngikutin warna trail season ya Karena trail Coba kita non Oh, iya bener Warna Warna antelernya itu Ngikutin warna trail Teman-teman sobat zo Artinya trail yang harus dipakai Adalah trail dari autumn Wee Terus Pakai ini ya Pakai yang Ya, tetap Kayaknya lebih cocok Kalau dia diatur sama-sama deh Saya warnanya juga Juga klop sih Cocok sih Sama warna yang ini Warna arm Udah Coba ditambah sama Apa ya Tambah apa ya Udah gak cocok lagi dong Pakai ini Pakai ini kali Pakai Oh, ini gak bisa diganti horn ya Dia gak bisa diganti Udah gak bisa pakai horn hellfire lagi Ini Lebay Sumpah Demi Alec Gue gak tau yang mana aura Yang mesti gue liat Numpuk banget Ini pakai arm ya Pakai arm yang baru Pakai golem gift Pakai Apalagi ini Celestial Pakai Blink wing Pakai antler yang baru Ditambah pula ada ini nih Rambut Apa? Rambut dragon ball Gue pusing Sumpah Gue pusing Dan ada gems juga Atau yang lewat Gemsnya dari mana ya Gue lupa Gemsnya dari mana ya Gemsnya trail siapa ya Ini belum pakai ANCES loh Nambah ANCES lagi ya Coba nambah ANCES lagi Mana ANCES Mana ANCES Nih pakai ANCES lagi Mush Sumpah loh Waduh Ini udah deh Gue begini aja deh Kayak Lenong berjalan Gak apa-apa ya Udah gue kayak Lenong berjalan aja Nah udah Begini aja Udah gue Udah rame banget Kayak Lenong Udah gue begini aja Kalian mau parah-parah dah Sekarang Kita bakal lepas lagi semua Dan kita bakal review Si Steampunk Arm ya Oke Ini baru bener nih Ini baru bener nih Steampunk Arm nih temen-temen Nah ini dia Ini adalah hadiah Dari Legendary Brand Season ketiga ya Dan kalau sepertinya Kalian lihat disini Dia Punch D-Max Sama Slow Fall Punch D-Max itu Artinya dia efek-efek Peak Egg dong ya Karena Black Block gue Black Block kepercayaan gue Kalau 6 Artinya ada Peak Egg Effect Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Iya Ini artinya efek-efek-peak Seperti yang kalian lihat Dia gak ada Double Jump Tapi dia ada Slow Fall Dia ada Slow Fall Teman-teman SobatZo Jadi ada efek Parasol Nah seperti yang kalian lihat disini Dia Kalau setiap kali lompat Gear-nya gerak Teman-teman Ini Langsung auranya dari gear itu ya Teman-teman ya Lalu juga disini Kayak ada Jarum Dan Jarumnya itu Tiap kali kita lompat Jarumnya nyepet Set Set Dan dia bakal berhenti Dan sesuai sama detikan biasa Kalau misalnya kita Jalan Nah gue gak tau juga Apakah jam yang ada disini Akurat Teman-teman ya Tapi untuk sekarang Kayak gitu sih Nah itu dia Dan bentuknya itu Kayak arm Dan ada mekanical-mekanicalnya Kayak gitu Gue suka banget Kemarin gue sampe Beli Steampunk Wing Eh bukan beli sih Nyari Steampunk Wing gue Gue punya Steampunk Wing ini Tapi gak tau Diambil dimana Gue ya kemarin Di war mana ya Gitu gue lupa Nah ini gue punya ini Dan setelah gue pake Gue jadi malah gak suka Tadi ya pengen banget Karena Steampunk-Steampunk kan Jadi gue sampe ambil ini nih Ambil Dumpunk Top Head Dumpunk Leging Sama Dumpunk Westcoat Jadi gue pikir kayak Ini satu set banget Gitu loh Tapi setelah dicoba-coba Ini sama satu lagi Apa ya Ada Googlesnya nih Steampunk Googles Dan ternyata pas dicoba Hasilnya gak begitu Nih hasilnya jadi begini Gue bilang Gak ada ya Kayak lebay gitu ya Kayak setnya Udah-udah gue gabung-gabungin aja Sama yang ada Gitu loh Kayak ini gue ganti aja Gue ganti Pake Neon Nerve Kayak biasa Terus pake Anime Male Hair Terus Top Headnya kemarin Sebelumnya gue pakein Hellfire Horn Gue ganti pake Spirit Guide Terus Sepatunya gue kasih Golem Gift Biar kayak dikelilingin gitu Gearnya Nah gini Dan gue ganti jadi Blink Wing Soalnya beli Wing yang ini Kalau misalnya Pake Spirit Guide Jadi kayak Terlalu berpolusi Gitu loh Jadi gue ganti Pake Blink Wing aja Ada yang bilang Pake Mercy Tapi kayaknya Gak masuk Buat gue Mercy Dan Kayaknya ini aja ya Kemarin set gue Sama Ances lah Ances karena Bawahannya banyak kuning-kuning Jadi gue pake Ances kuning Btw Ances kuning Gue masih level 1 Jadi gak ada aura-auranya Dan jadi kemarin Sementara kayak gini nih Nah Kalaupun gak itu Gue pake ini Nah jadi gini Nah kalau menurut gue sih Ini kayak Si Steam Punk Arm Ini adalah opsional Jadi bagi kalian Yang ngikutin class selama ini Ini adalah hadiah Buat kalian Nah kalau misalnya Kalian gak ikut Ya kalian gak dapet Item ini hanya item pengganti Jadi masih banyak item Dengan Apa ya Efek-efek yang sama Ini hanya sekedar Karena di untradable Itemnya jauh lebih spesial Sama kayak yang kemarin Yang Radian Staff Sama juga kayak Yang sebelumnya Yang rambut Yang kibar-kibar Rambut pentin versi pertama Warna biru Sama pedang-pedangannya Warna biru juga Terus sekarang Adalah hadiahnya ini Apakah worth it Ngikutin Class selama ini Cuma demi dapat beginian doang Gue kembalikan ke tangan kalian Buat gue Ini adalah item Untradable Yang bikin gue Ngerasa Perjuangan gue Gak sia-sia Selama ini Buat ngeclass Tapi kalau kalian Gak mau ambil Yaudah gak apa-apa Sisa dari Key yang kalian punya Kalian bisa tukarin Di 53785 2K Sama dengan Satu Tiket Dan keynya itu Setahu gue harus dari Series yang sama Jadi kalau misalnya Kalian gak mau ambil Dan lebih worth it Menurut kalian Ngegantinya jadi tiket Ya silahkan Gak masalah Jadi kalau buat gue Udah keambil juga Yaudah sih Nah dan untuk yang tadi Teman-teman sobat zoe Yang ini Crown of season Mungkin bakal kita Lihat di kesimpulan aja ya Jadi Segi tampilan Crown of season Menurut gue Terlalu biasa Mungkin Tapi karena dia Lumayan punya banyak efek Ya untuk Match and match set Gue rasa banyak Yang bisa kita lakukan Kayak tadi ada set warna hijau Gue punya set hijau Kayaknya cocok Tadi ada yang biru Ke abu-abuan Kayaknya pake set biru Gue yang lama Juga cocok Sayangnya dia ada di Ini ya Ada di Posisi di head Jadi Gue gak bisa pake Hellfire horn Kesukaan gue Gue rasa itu aja Kayaknya kurangnya Dan terlebihnya lagi Teman-teman sobat zoe Item ini Berharga 10 dolar Tadi gue beli Pake google play card Itu total harganya Jadi 163.900 Atau 164.900 Gitu ya Kurang lebih Kalau kalian beli Langsung Saat kalian punya saldo Kalian bakal dapat Potongan 10.000 Biasanya Kalau itu adalah Transaksi pertama kalian Di hari itu Terlebih dari sana Apakah item ini worth it Buat dibeli Item ini Punya efek Yang bisa kalian dapatkan Di item-item lainnya Jadi kalau kalian cari efeknya Maksudku efek kayak Tadi double jumpnya Kalau kalian bisa dapatkan Dari item-item lainnya Lebih murah tentunya Yang masih bisa dibeli Pake DL Kalau kalian mau investasi Gue gak tau Apakah item ini Bakal naik atau enggak Dengan melihat dari Efeknya yang Cuman seperti ini Tapi ya It's nice to have Gue rasa Tapi buat kalian yang enggak Ini jangan maksa banget Buat beli Karena kalian bakal bisa Beli ini nanti Saat bulan Agustus Karena udah trade Udah bisa di trade-in Gue sendiri bakal jual Yang di akun gue Yang satu lagi Nanti setelah bisa di trade Tapi yang perlu gue Sampaikan adalah Akun gue itu Gak supporter Dan jadi supporter Gara-gara ini Sekarang akun itu Jadi punya fitur recycle juga Ya mungkin ada untungnya lah Furtin atau enggaknya Gue kembalikan lagi ke kalian Inilah review dari gue Kalau misalnya ada yang kurang Yang gue bilang disini Silahkan ditulis di kolom komentar di bawah Jangan lupa teman-teman sobat zo Buat ngikutin juga Giveaway spesial 70k subscriber Yang giveaway remen Di video sebelumnya Masih ada beberapa hari lagi tersisa Sebelum pengundian Nah pengundiannya Akan dikasih di IG ya Hasilnya Dan bakal langsung diposting juga disana Sekarang gue Angga The Zodiac Pamein undur diri dulu Sampai ketemu kita Di video dan live berikutnya Deuces